hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita berkesempatan untuk membahas sebuah kijang yang dimana kijang ini adalah kijang yang menurut gua dulu orang-orang kaya yang punya karena apa karena dulu itu waktu gue SD ya kijang kristal lalu Mitsubishi kuda Nissan Terano terus Opel Blazer itu dulu menurut gua orang kaya yang begitu keren-keren banget dan kali ini kita berkesempatan untuk ngebahas dan ini adalah mobil temen gua mobil temen gua olahraga bareng namanya Kak Ica Nur nah ini adalah kijang kristal tahun 2000-2500 CC diesel nah jadi varian kijang itu banyak banget ya jadi kalau misalkan untuk terendahnya itu dia ada dua huruf SX LX kalau nggak salah terus tipe tengah-tengahnya itu tiga LSX tengahnya apa gitu kalau yang tipe paling tingginya itu serinya G kayak LG X terus ada lagi tipe yang tertingginya itu kalau nggak rangga kalau nggak kristal Nah ini yang eh kijang kijang kristanya Nah gitu jadi mobil ini variannya banyak banget dan eh mesinnya itu ada tiga ada yang 1800 terus ada mesin yang 2000 CC dan ini yang dieselnya 2500 tapi yang paling familiar itu yang paling banyak dibeli orang itu yang tipe 1800 CC sama 2400 dan saking banyaknya gua sampai nggak hafal karena ada juga yang karoserinya gitu untuk pick up nya ada juga gitu jadi yang ini yang ini termasuk langka dan eh karena Bang Arief Muhammad ya kalau nggak salah gua nonton channel itu beli mobil ini jadi harganya lumayan kegoreng yang paling dulu harganya itu kisaran 60 atau 70 juta karena Bang Arief itu sekarang ada yang jual 110 bahkan gitu kenapa ini menarik karena yang tahu orang tahun 90-an sama 2000-an itu kalau kalau solar itu apa ya solar itu dulu polusi gitu terus kalau misalkan yang metik juga orang tahun 90-an sama 2000-an itu jarang beli metik sama solar karena yang pertama polusi terus yang kedua orang pada nggak suka metik gitu kalau yang jadi makanya kenapa kalau misalkan ada varian solar kijang kristas solar terus metik itu pasti bakal mahal banget harganya dan itu jadi barang yang rare carian orang karena langka banget kalau yang bensin banyak gitu oke kita langsung bahas nih gua kepanjangan ya bumpernya gua memperkenalkan panjang karena ini salah satu mobil legend lah yang apa revolusioner lah yang tadinya kotak-kotak terus jadi ngebulat gitu nah oke jadi kita langsung ada di bagian depannya jadi bedanya sama kijang yang biasa dia bempernya itu lebih gemuk gitu lebih gemuk terus apa ya grillnya juga beda dan nah di bagian sampingnya itu ada molding-moldingnya gitu yang ngebedain kijang kristal sama kijang LGX dan yang lainnya gitu kalau yang lain itu sama aja gitu terus di bagian lampunya ini masih multi reflektor karena ya zaman dulu belum ada lampu LED belum ada apa projektor kalau zaman dulu lampu gini semua reflektor semua gitu terus apa lagi ya udah paling itu aja langsung kita ke bagian sampingnya Oke kalau untuk di bagian sampingnya ini yang gua bilang tadi bedanya sama kijang-kijang yang lain kalau ini dia ada moldingnya tuh jadi kelihatan lebih keker kalau yang kijang biasa enggak ada terus untuk bagian kaki-kakinya nah ini masih velg aslinya ya tapi bannya udah pasti ini bukan bawaannya karena udah 22 tahun mobil ini jadi ini pakai ban hangcook profil bannya 205-65-R15 gitu dan untuk sepionnya ini krum-kruman memang seperti ini karena zaman dulu kalau pakai krum itu mewah nah ini juga untuk handle pintunya krum-kruman begitu dia belum ada talang air biasanya ada tempat pembuangan airnya disini dan dia ada antena nih zaman dulu antena gini semua nggak ada yang sarfin antena pokoknya kayak gini tuh bisa ditarik-tarik bahkan kalau mobil mewah pada zamannya dulu mau ngidupin dan radio dia bisa naik sendiri begitu oke nah paling ini guys nah ini korban-korban habis tabrakan ya jadi agak moldingnya agak pecah ya ini kayaknya sih aksesorisnya banyak karena kijang ini populasinya banyak ya cuman ya yang metik dan solar itu yang langka gitu kita langsung lanjut bagian belakangnya cuy oke untuk bagian belakangnya sama dia kalau untuk yang varian kristal ini dia ada molding-molding seperti ini terus bempernya juga lebih gemuk tapi biasanya itu ada reflektor disini nih segitiga dulu tuh banyak aksesorisnya dijual biar dia kayak kristal dulu itu kalau ada reflektor itu berasa mewah banget gitu terus disini ada wipernya dan kalau untuk yang varian kristal dia ada ininya nih krum-krum an ini kalau yang kijang biasa nggak ada gitu ya kita coba buka ya bagasinya Wah oke nah ini untuk jadi ini hidroliknya udah nggak main jadi agak turun ya ini murah lah bisa di restorasi dan ini untuk bagasinya kalau untuk bagasinya nggak terlalu luas ya pada zaman dulu belum mementingkan itu karena kalau zaman sekarang bagasinya gede-gede nah tapi kalau untuk baris ketiganya ini cukup lega nanti kita cobain aja untuk baris ketiganya enak apa enggak karena waktu gua kecil gua paling doyan kalau gua naik mobil om gua gua paling doyan duduk paling belakang daripada duduk tengah gitu jadi kalau misalkan dulu nggak mesti tahta terendah dalam keluarga orang gede juga masih nyaman duduk disini oke oke kita udah berada di dalam interior kijang kristal tahun 2000 ini jadi yang kita lihat ini yang pertama itu adalah setirnya setirnya ini udah gentian mungkin yang pertamanya udah rusak ya wajar lah udah 22 tahun terus modelnya fix aja nih nggak bisa diatur dan tipnya setau gua yang kristal nggak kayak gini ya dia gede udah double din kalau nggak salah kalau nggak salah terus ini guys jadi kalau mobil zaman dulu itu bawahnya besi besi gitu dan plastiknya bukan plastik murahan plastiknya plastik keras dan di sebagian pintunya ini bagian pintunya ini fabric fabric empuk-empuk disini ada empuk-empuknya juga terus kalau untuk yang kristal kita itu di bagian apa sih namanya ini power window-nya ini dia ada kayak aksen-aksen kayu gitu woodpanel woodpanel gitu dan untuk pegangannya ini soft touch juga disini ada Twitter nah jadi nggak perlu nambah-nambah lagi ya nggak kayak mobil zaman sekarang Twitter aja nggak dikasih gitu nah dibawahnya ada speaker nah karena ini untuk varian yang manual nah lihat persnelingnya oh good deh biasanya dulu waktu gua kecil kalau misalkan ngidupin kijang kristal pas dihidupin uininya ikut goyang gitu mau bensin mau solar gua nggak tahu gua ngerasanya gini ya kalau misalkan mobil kijang tuh kijang 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 ini kijang kristal nah terus Innova mau bensin mau solar itu suara mesinnya mirip-mirip gitu mirip-mirip gede gitu nah terus untuk disini ada tempat box ya cuman tutupnya udah rusak udah nggak ada nah ini di era tahun 2000-an itu 92 ribuan itu awal-awal biasanya memang semua jok itu dikulitin gitu padahal itu menghilangkan originalnya gitu tapi ini cuman di cover ya jadi ini masih original tuh masih fabric kayak yang ada di door trimnya gitu ya untuk desainnya gitu aja sih ini dan satu lagi kelemahan gua bicara kelemahannya ya kelemahannya kijang itu kisi-kisi AC nya itu mudah rusak tapi karena mobil ini populasinya banyak dan varian terendah sampai tertingginya nggak terlalu beda jauh yang jual banyak dan murah gitu jadi kalau misalnya lo mau melihara mobil ini tuh nggak khawatir soal spare part mahal atau segala macem mesinnya atau gimana-gimana mesinnya sederhana jadi bengkel-bengkel biasa juga bisa gitu nggak harus lu pakai komputer dah gitu oke kita langsung lanjut baris keduanya oke kita udah ada di bagian baris keduanya tinggi gua 165 cm gue nggak tinggi ya jadi kalau untuk legroom nya masih gede ya nggak terlalu gede lah kalau mobil jaman sekarang itu gede-gede tuh gede terus headroom nya ya bentuknya kotak gini pasti bagus ya terus dia udah ada AC double blower ini AC double blowernya juga sama aja sih kayak kisi-kisi AC yang depan itu rada ringkih tapi ini banyak jualannya sih jadi tinggal ke tukang AC atau beli di online banyak lah pokoknya dan dia itu nggak menyatu sama plafonnya gitu jadi dia itu kayak sendiri gitu tuh jadi ini dulu adalah salah satu fitur kemewahan AC ini adalah salah satu fitur kemewahan di zamannya nah terus ini ini dia udah ada power window yang dimana power window nya ke atas ke bawah gini dia nggak jadi satu sama amres ya zaman dulu gue paling seneng mainin ini waktu kecil karena dulu eranya itu dari pakai engkol ya muter kacanya ke power window jadi gua ngeliat power window tuh zaman dulu kecil tuh kayaknya canggih bener gitu tuh gua masih SD SD tuh wuh power window jadi gua nih sering kena marah sama tante on gua gara-gara gua mainin ini nih nongolin pala gitu ya ampun norak banget dulu gua nah terus di bagian kursinya itu ada armrest nah tuh uh dia nggak ngondo ya kayak Honda kan biasanya kalau bikin armrest tuh letoi kalau ini dia presisi lah dan di sini nggak ada cup holder ya zaman dulu nggak ada cup holder memang orang-orang nggak ada beli cup gitu jadi kalau minum paling biasanya taruh di sini nih ini kan sarung sarung jok doang biasanya minumnya taruh sini gitu nggak ada cup holder dan di bagian boxnya ini ada asbak nah kalau zaman dulu tuh boleh ngerokok ada asbaknya di mobil disediain kalau zaman sekarang nggak boleh ditilang loh nah terus di sini ada speaker lagi pokoknya ini sederhana banget dah sederhana terus di sini ini ada pegangan ya kalau misalkan drapernya ugal-ugalan kita bisa gitu pegangan nah gitu jadi ini untuk baris ke-2 nya yang menurut gua dulu gua duduknya di baris ketiga karena gua masih kecil jadi gua jarang nih duduk baris kedua sekalinya duduk baris kedua gua mainin for window gitu makanya gua dulu nggak disukain sama omama tante gua karena gua badu yuk kita langsung lanjut ke baris ketiga oke kita langsung coba aja masuk ke dalam baris ketiganya oke nah ini dia harus dua step ya nah gini baru kita masuk iya ah nah ini dulu waktu SD gua duduknya di sini guys tuh 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 nih walaupun udah gua tekuk buset ini perjalanan jauh tuh masih nyaman untuk orang dewasa gitu karena luas tuh coba lihat di sini dengkul gua tuh masih ada tuh bisa masuk lagi kakinya ini masih nyaman tuh gua jadi inget waktu jaman bocah enak banget nih terus dia udah ada headrest nya udah ada headrest nya gitu dulu gua duduknya di sini terus terus di bagian kacanya bisa dibuka nah jaman dulu tuh bukanya gini semua nih tuh biar kena angin kalau AC nya rusak nah angin-angin terus dikasih buat pegangan juga nih pokoknya ini kalau mobil zaman dulu ya daripada mobil zaman sekarang tuh yang baris ketiganya cuma bisa untuk anak kecil kalau zaman dulu itu orang dewasa juga bisa masih nyaman perjalanan jauh makanya ini mobil keluarga banget makanya dulu laris banget tuh tapi ekonomi orang Indonesia zaman dulu nggak terlalu yang gimana-gimana jadi varian tertinggi ini nggak banyak gitu orang-orang paling keren tuh belinya yang lgx doang gitu oke kita langsung lanjut rasa berkendaranya gimana ya soalnya dulu waktu kecil gua gua belum bisa nyetir ya pastilah waktu kecil belum belum boleh juga paling nah terus gue pengen tahu nih rasa berkendaranya gimana gitu setahu kalau gua ini sih nyaman sih oke kita langsung lanjut cara ah rasa berkendaranya gimana let's go dah oke kita sudah ada di bagian kabinnya untuk merasakan impresi berkendaranya jadi pertama nih ya ini untuk yang solar ya ini gua yang gua rasain adalah tenaganya adaan loh jadi mesinnya ini kapasitasnya 86 HP dan torsinya tuh 165 Nm dan ini tenaganya ngisi di putaran awal ya jadi lu gas dikit lumayan ngejambak lah ya walaupun nggak se ngejambak mobil-mobil zaman sekarang ya nah terus ini dari tadi gua lewatin polisi tidur ini mobil empuk banget serius ini Avanza mau lewat ya Avanza lewat menurut gua ini nyaman loh mobil serius ini nyaman banget terus gue tuh ngeliat ini tuh saya dari tadi ya jam digital gitu nostalgi gitu jaman sekarang nggak ada sih yang jam digital gitu susah nyarinya terus yang kedua mobil ini tuh walaupun dia nyaman body rollnya itu maha dasyat karena ground cleanersnya tinggi terus suspensinya empuk gitu jadi memang bukan buat mobil performance sih ini mobil untuk nyaman-nyamanan emang mobil keluarga banget padahal teknologi di zaman itu menurut gua nggak yang gimana-gimana ya suspensinya ya biasa aja tapi ini empuk banget sumpah ini mobil nyaman menurut gua dengan harga di bawah 100 ya mobilnya di bawah 100 gitu tapi kalau kondisinya prima crystal solar itu udah ada yang jual sampai 110 juta dasyatnya mobil ini pokoknya harganya stabil banget dan apa ya menurut gua mobil ini worth it daripada lo beli lcgc karena lcgc kayak misalkan mobil-mobil Aila abis itu Kalia Sigra itu 120an gitu dan ini lo dapetin nyaman dapetin mesin yang tangguh nggak rewel terus spare part yang murah ada dari KW1 sampai KW7 adalah pokoknya mobil ini yang orinya apalagi gitu jadi kayak lo nggak mesti pening lah kalau misalkan ke bengkel-bengkel biasa kayaknya montir-montir pada bisa deh mobil ini karena masih sederhana banget gitu terus apalagi yang posisi berkendaranya nih ini tinggi gua 165 cm bagi gua visibilitas ini bagus banget jadi ke depan itu kelihatan banget tapi nggak kayak kinjang super ya yang kap mesinnya kelihatan karena ini kan dia landai ke bawah ini pokoknya lu nggak bakal kesulitan untuk ngeliat kanan kiri belakang nah di kaca ini pun kelihatan kalau misalkan ada di mobil di belakang itu kelihatan jelas banget gitu pokoknya kalau soal visibilitas mobil ini mantep banget suspensinya empuk mesinnya tangguh ini udah 2000-2022 jadi total udah 22 tahun mobil ini cuman ganti kompresor AC doang nah cuman yang bermasalahnya yang kedua ini radiator jadi air radiatornya sering ngurang sendiri gitu jadi tiap hari kudu ditambah mungkin dibeliin radiator baru udah kelar sih udah enak lagi nih mobil udah nggak ada PR lagi pokoknya setangguh itu mesinnya belum pernah timing belt pun belum pernah ganti bayangin ini mobil mantep banget dan untuk kilometernya mobil ini udah ini ya udah gondrong lah udah 431.080 kilo gila ini mobil udah kilometer sepanjang ini tapi dia mesin tuh belum ada yang rewel gitu ini mobil enak banget ya mungkin itu sih kalau untuk kelebihan-kelebihannya yang gua kasih tau tadi ini empuk nyaman abis itu mesinnya tangguh spare partnya murah daripada LCG sih gua mendingan beli mobil ini dah walaupun mobil ini tua tapi masih lebih nyaman mobil ini daripada mobil-mobil jaman sekarang terus gua pengen kasih tau kekurangannya ya jadi nggak semua mobil sempurna mobil ini kekurangannya yang pertama itu dia fitur keselamatannya bisa dibilang nggak ada ini nggak ada airbag gitu jadi amit-amit kalau misalkan ada apa-apa gitu ya mobil ini fitur keselamatannya jujur aja belum ada standaran banget terus yang kedua kalau lo dapet yang bensin itu boros jadi mendingan lo beli solar sekalian walaupun dia agak mahal dikit gitu terus apa ya kekurangannya yang ketiga itu peredaman kabinnya itu nggak bagus itu suara mesin terutama yang solar ini masuk banget jadi suaranya tuh nah lo bisa denger sendiri lah dari mic kedengaran banget pokoknya suara mesin lumayan masuk abis itu suara-suara mobil dan kendaraan yang lain tuh lumayan masuk sini ya memang di jaman itu sih belum peredaman belum terlalu yang gimana-gimana ya tapi tuh bisa diatasi juga solusinya pasang peredaman aja udah gitu udah sih paling itu aja impresi berkendaranya oh ya ada satu lagi jadi ini pajaknya kisaran 1.600.000 sekian hampir 1.700.000 gitu jadi untuk pajak juga nggak tinggi terus bahan bakarnya juga solar ya irit nggak rewel gitu jadi jadi kalau misalkan lo dapet nih ya kijang kristal solar metik wah itu udah udah paling bener udah nyaman banget tapi masalahnya pasti susah dapetnya gitu oke paling itu aja ya video kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe terus komentar di bawah kalau kalian punya pengalaman mengendarai mobil ini jangan lupa sebarkan video ini seluruh dunia agar kami bahagia agar channel ini berkembang agar kami semangat lagi untuk bikin video-video yang lainnya oke semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 bye